Halo sahabat pantau TV, ada yang menarik perhatian nih? Pagi ini bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlagak dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlagak dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu Anies mengatakan memang banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan baik yang diketahui maupun tidak. Selanjutnya dia menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana namun minta dicatat sebagai utang. Adapun jika Anies Sandi memenangkan pilkada DKI maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal, maka menjadi utang yang mesti dikembalikan. Jadi itu kan dukungan tuh. Siapa penjaminnya? Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi? Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya yang menyatakan suratnya. Saya yang kemerdekan. Kata Anies dalam siaran Youtube Mariliana. Jumat. 10 Februari 2023. Sebelumnya kabar adanya surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno senilai 50 miliar rupiah sempat menggegarkan publik. Namun setelah adanya penjelasan Anies Baswedan semua jadi terang-benderang. Bahwa semua itu hanya sebuah dukungan dari pihak luar dan bukan menjadi hutang karena Anies menang dalam pilkada DKI. Terima kasih. Terima kasih.